assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi salam sejahtera bagi kita semua jumpa lagi di channel dosen receh ini jangan lupa sebelum kita video ini jangan lupa like dan subscribe dan share video ini agar membantu kawan-kawan yang lainnya untuk menyelesaikan dengan proyek skripsi ya tugas dan lainnya kalau pernah ingin ditanyakan nanti bisa sharing-sharing ya oke jadi pada hari ini kita akan membahas tentang Ice Draper Mini Vector langsung saja kita lihat videonya nah ini videonya terlihat jadi kalau kita lihat di sini ini ini Arduino Nano Nano jenis R3 ini ini IC driver Mini Vector dari 298 ini suplai baterai drop-air 850 dihubungkan seri jadi 7,4 volt 3,7 ini motor DC jadi kalau kita lihat motor DC nya searah jarum jam dan berlawanan arah jarum jam ya kan nah disini dia terhubung ke pin analog jenis saja dulu nanti terus berlanjut ke rangkaiannya ini ini mau membuat sistem prototipe membuka dan penutup pagar akan nanti kalau misalnya dia searah nah ini searah nanti dia menutup kalau misalnya kalau misalnya dia menutup pagar ke belakang dia membuka dan jenis nanti di bagiannya oke sudah nah jadi sedikit dia kita lihat dulu ya ini ya ini ya ini Arduino Nano oke kita langsung ke rangkaiannya oke kita employed dahli sini yaателейnya atau kita tabel dulu Arduino Nano oke sudah ini Arduino Nano nya kan kita poüyor max terus kita cari lagi di sini yang ini adalah IC driver Mini Vector ini dia jadi yang kita gunakan adalah yang seperti ini biasanya ada yang seperti ini kan tapi yang lebih murah dia yang ini namanya minifiktor L298 kita copy terus selanjutnya motor DC kita gunakan motor DC kuning dan gearbox yang ini ini aja ya untuk VMAX nya oke terus kita edit sebentar oke ini untuk IC driver nya sorry ini untuk motor DC ini untuk IC driver nya kita edit dulu oke sudah selesai ini untuk Arduino Nano nya oke sudah nah terus saran saya kita butuh yang namanya step down di video ini di video ini tidak dimunculkan adanya step down karena dia Arduino Nano yang ini disupply dari si laptop oke kita pakai step down ya buat lebih enak step down oke kita gunakan step down yang sebetulnya sama ini sama dengan ini buat gambarnya berlebih apa namanya berlebih nampak penjelasannya oke ini kita letakkan disini selesai oke jadi ini kita besoknya sedikit nah kalau kita lihat disini kan kita langsung fokus ke motor dulu di motor ini kan ada motor A motor B ya kan maka secara otomatis jalur kabel ini kita hubungkan dia ke motor yang ini selesai nah selanjutnya motor yang ini kita hubungkan ke sini warnanya kita gantikan aja sama oke dah tomotornya selesai terus in 1 in 2 karena dia terhubung ke analog maka otomatis in 1 nya nah ini kan ada analog A1 A2 in 1 nya kita hubungkan dia ke anol seperti ini terhubung ke anol seperti ini ya selesai selesai in 2 nya ini kita hubungkan ke A1 selesai kita ganti warnanya oke ya nah selesai nah terus untuk powernya ini kan kita harus gunakan baterai 7,4V anggap lah ini adalah baterai 7,4V sudah nah si baterai 7,4V ini kan ada 2 maka secara otomatis negatifnya terhubung ke negatif negatifnya ini negatifnya nah negatif ini terhubung ke negatif 7,4V positifnya terhubung ke positif 7,4V sudah nah kita ganti warna hitam ini warna merah nah terus disini kan ada grounding kalau kita besarkan ini ini kan ada grounding ini groundingnya ini harus terhubung ke grounding ke si IC driver maka kita hubungkan nah ini kita hubungkan dia ke grounding IC sorry Arduino ke IC driver selesai selesai ya oke terus apakah Arduino sudah aktif belum nah Arduino ini harus terhubung dia ke baterai 7,4V jadi saran saya kita bedakan baterainya atau boleh lah yang 12V juga boleh nah ini kan ada input 12V ini memiliki kaki positif dan negatif sama kayak yang tadi negatifnya kita hubungkan ke in negatif seperti ini positifnya kita hubungkan ke in positif sudah setelah itu keluarnya harus di setel 5V ukur pakai multi ini nanti outputnya hubungkan ke negatif ingat ya dia harus 5V sudah nah out ini harus dihubungkan ke V in bukan V out bukan ke 5V tapi ke V in ini dia sudah sampai sini 100% langkah yang pasti berhasil oke sudah nah kalau setelah setelah itu kita masuk ke coding nah masuk ke coding integer motor motor A1 sama dengan terhubung ke pin A0 integer motor 2 sama dengan pin A1 sudah void share serv serial begin 9600 ini adalah serial monitor pin mode motor 1 ini apa motor 1 adalah output pin mode motor 2 adalah output nah oke ya void pengenalannya sudah selesai bahwasannya motor itu adalah output kita lanjut void load atau void perulangan menjelaskan digital read sorry bukan digital jadinya analog read motor 1 bergerak sebesar 300 analog log read motor 2 low delay selama 1 detik oke nah ini low ini 300 jadi kalau kita lihat divide perulangan ini analog membaca motor 1 di detik pertama itu kecepatannya 300 pelan motor keduanya mati makanya dia bisa bergerak detik kedua ya kan detik genapnya motor satunya mati motor duanya bergerak oke sampai sini nah detik ketiganya berulang lagi sampai sini paham ya ini kalau kita jalankan kita sebelum kita jalankan tidak terjadi error dan konfer bagus semua oke mungkin sampai sini dulu pertemuan kita jika ada yang ingin ditanyakan silahkan ditanyakan melalui jmail atau WA jangan lupa link dan subscribe channel ini untuk membantu oke selamat siang sampai jumpa di channel di video berikutnya selamat menikmati